Pemirsa memilih permainan untuk anak tidak boleh sembarangan. Terlebih bagi anak yang masih berusia di bawah 5 tahun. Harus dipertimbangkan faktor keamanan dan kebersihannya, ditambah faktor dari unsur syariatnya. Jangan sampai permainan yang kita berikan jadi justru menyesatkan dan menimbulkan efek buruk pada perkembangannya. Mbak Nia, ini kan ada mainan yang tadi Mbak Nia udah cerita, ini dari 1 tahun yang lalu, tapi akhirnya bisa digunakan lagi untuk mainan slime. Kenapa Mbak akhirnya mikir ini daripada kebuang? Sayang ya kalau mainan, apalagi anak kecil cepat bosen. Jadi kita harus selalu mikirin inovasi. Di rumah ada apa ya, biar dia tahan lama, bisa fokus akan suatu hal. Jadi kita coba buat slime, biar dia bisa main-main sendiri. Dan akhirnya diinovasikannya ke mainan masak-masakannya dia ya. Wah, ini kita belajar bentuk sekarang nih. Coba masukin ke dalam sini, kita bikin kue. Tuh kan seru, nah tapi bagaimana muslim, saya juga mau kasih tau nih, kalau sebenarnya ada mainan yang tidak boleh diajaran dari kecil, apapun itu, karena itu dosa. Mau tau gak mainan apa? Dadu. Kenapa dadu gak boleh? Karena ternyata dadu itu bisa menyebabkan ke depannya itu bisa ada judi, bisa ada hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau misalnya yang punya, bahkan pernah suatu saat Aisyah itu pergi ke rumahnya dia untuk mengusir orang yang ada di rumahnya, karena menyimpan dadu di dalamnya satu sebegitunya loh. Rasulullah melarang kita untuk memberikan anak-anak mainan dadu. Jadi apapun mainan yang ada di rumah, dalam bentuk dadu, misalnya ular tanja, monopoli, jangan ya, dari pada main-main kayak gitu, mendingan kita mau ngasih-ngasih aja. Saya mau ngasih-ngasih aja, kenapa sih dadu itu diwarang sama agama-agama klasik? Dadu merupakan salah satu permainan klasik yang sampai saat ini masih banyak penggabarnya. Dadu dimainkan dari berbagai kalangan. Terlebih saat ini, permainan dadu berupa ludokin di telpon genggam sangat digemari oleh muda-mudi. Sama seperti permainan-permainan lain pada umumnya, bermain dadu juga sangat berpotensi untuk membuat kita lupa diri, lupa waktu, dan kewajiban-kewajiban lainnya karena terlalu fokus dan terlalu asik dengan permainan dadu tersebut. Selain itu, permainan dadu juga bisa menyebabkan perpecahan di antara pemainnya karena adanya kekalahan, kemenangan, persaingan, kecurangan hingga dendam saat permainan berlangsung, bahkan hingga permainan berakhir. Tak hanya itu, dadu yang dekat dengan judi juga tentunya akan membuat pemainnya melupakan, bahkan menyepelekan dosa atas perbuatan judi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum komar, maisir atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Dari rangkaian ayat tersebut, dijelaskan bahwa sebagian permainan dadu erat dengan judi. Dan judi, hukumnya adalah haram karena menyebabkan banyak dampak negatif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Wah, Malika. Ini boneka siapa? Ayo. Boneka Malika bukannya? Malika. Ini yang apa-apa ya. Malika fokus sama main aneh sendiri. Tapi ini, nanti sebentar lagi kita tuh mau gak cuma main claim aja, tapi sebenarnya banyak itu juga mau ngajarin kita yang berhubungan dengan science. Kita mau bikin apa sih, Barang Tunggal di sini? Akhirnya mau buat koceno. Wuuuuh, bikin koceno. Itu seru banget. Nah, ini juga kan tadi aku lihat nih, ada tenda di rumah, plus ada boneka. Malika tuh memang juga suka boneka ya? Berarti ya? Iya. Lekor boneka di metak. Iya, karena tadi aku lihat ada 4 koleksinya boneka nih, Malika. Dan semuanya lucu-lucu. Aduh, aduh, aduh. Wah, dibawain semua nih. Malika mau ngasih tau ke kita segitu banyak mainannya. Tapi sebenarnya Malika sih kalau aku lihat mainan yang benar-benar mainan yang dibeli itu justru gak lebih banyak ya. Yang lainnya tuh lebih ke ngebikin gitu. Iya. Ternyata, seru-seru ini biar Malika juga jadi jauh lebih kreatif. Kelihatan kan, dia dari tadi, padahal ini udah kita ajak ngobrol dari segala macam, gak bosen loh. Dia fokus sama mainan diri dia. Setelah ini, saya akan mengajak Malika belajar sambil berimajinasi. Mau buat apa ya? Nantikan sesaat lagi hanya lulus di masa kini. selamat menikmati. selamat menikmati.